Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek test kita ngecek dulu Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Anak-anak Di video kali ini sedikit Kita akan membahas Tentang Topologi dan Konfigurasi dari BTS ISP standar ya Yang pertama kita lihat topologinya Dulu minimalnya seperti ini Anak-anak ya Dari sumber internet Lewat kabel ke BTS Dari BTS dipancarkan wireless Terus di masing-masing klien Ini contohnya ada dua klien Klien satu dan klien dua Dua-duanya menggunakan perangkat wireless ya Agar terkoneksi ke BTS Agar si laptop klien Ataupun si kliennya dapat internetan Oke Ini salah satu contoh dari topologinya Dan disini ada beberapa Beberapa hal seperti Sudah saya tambahkan ya Ethernetnya DACP klien Ataupun ditambah IP Plus ditambah DACP server Disini supaya kalian bisa tahu Dan kelihatan ya Oke Yang pertama Seperti biasa Sesuai topologi Kita coba cek Masuk Ya Oke Dengan admin Oke Dengan admin kosong Ingat anak-anak Jangan lupa Alat yang kita gunakan Itu Petunjuknya ada di board Bisa dilihat Sesuai dengan merek dan tipe Saya menggunakan RB Groove Yang A52 HPN R2 Oke Kita coba masuk Make address Seperti biasa Ini yang pertama Kita coba Mengkonfigurasi sebuah BTS Oke Anak-anak Seperti yang pertama Ubah Identity nya dulu Seperti biasa Saya akan contohkan BTS Underscore Saya Ini adalah Nama BTS Nama identity Dari perangkat BTS Saya Oke Lalu seperti biasa Yang kedua Yaitu kita mulai Main management user Oke Kita coba Saya Oh Boss Kita sedang ada di BTS Seperti yang kita pelajari Kita ada level Atas yang kita Sebut Boss Oke Kita beri password Jangan lupa Password nya unique Ini hanya sekedar Contoh Jangan lupa Ya Dan ada seorang Manager Dengan group Sama-sama Full Jangan lupa Oke Oke Abis dari sini Jangan lupa Kalian Dan coba Masuk Lewat User Kalian Kita coba Kita coba Masuk BTS Saya Sudah ada Kita masuk Pakai boss Kita masukin Password nya Dan ternyata Masuk Oke Selanjutnya Sudah Identity Sudah Penamaan Sudah Identitas Lalu User User Manajemen Ataupun User Manajemen Bisa Diakhir Tergantung Dari Kalian Setelah Itu Seperti Biasa Di menu Wireless Kita ini Sudah ada Menu Wireless Biar kalian Biar kalian paham No Wireless Kita coba Set Kita enable Habis itu Seperti biasa Kita set Untuk AP Bridge Kita Saya Disini Menggunakan Band Yang 5 AN Channel With Standar Frekuensi Standar Tapi Ini Belum Kita Ubah SSID Kita Coba Saya Rapa Saya NET Oke Radio Namenya Disini BTS Saya Rapa Oke Scanlishnya Seperti biasa Scanlish default Agar Scanlishnya Range Agar dapat Mencari Frekuensi Yang Baik Yang Kita Akan Cari Wireless Protocol Kalian Bisa Pilih Yang Manapun Kalian Sudah Mengetahui Perbedaannya Saya Menggunakan Yang Standar Yaitu Yang 8 11 Dengan Menggunakan Frekuensi Super Channel Agar Channel Channel Yang Lain Bisa Kita Coba Ketahui Eh Bisa Coba Kita Cek Karena Dengan Super Channel Frekuensi Yang Muncul Itu Akan Jauh Lebih Banyak Tapi Jangan Lupa Anak Anak Pilih Security Profile Ya Dengan Dynamic Nama Profile Bebas Terserah Kalian Saya Disini Menggunakan WPA Dengan WPA 2 Jangan Lupa Dan Kalian Jangan Melupakan Security Profile Ingat Setelah Itu Jangan Lupa Set Jangan Lupa Set Ke Profile Habis Itu Kita Apply Lalu Kita Coba Frekuensi Usage Kita Coba Cari Frekuensi Yang Terbaik Oke Disini Sudah Muncul Beberapa Kita Tahu Di Frekuensi Yang Kita Gunakan Sistem Frekuensi Yaitu Sistem Channel Setiap Channel Itu Beririsan Masing 5 Channel Jadi Kalian Harus Hitung 5 Ke Bawah Dan 5 Ke Atas Jadi Kalau Kalian Menggunakan Channel 5 Misalkan Kalian Menggunakan Channel 6 Berarti Kalian Harus Cek Antara 78 9 Sampai 11 0 Ataupun Dari Dari 5 Ke Channel 1 Itu Kosong Seperti Biasa Oke Kita Lihat Disini Banyak Frekuensi Memang Ada Beberapa Frekuensi Yang Tidak Diperbolehkan Kalian Bisa Menggunakan Regulate Domain Sesuai Dengan Negaranya Masing Masing Oke Saya Akan Coba Menggunakan Yang Oke 5770 Saya Coba Pakai Yang 5770 Kenan Oke Ini Untuk BTS Fly Habis itu Kita Tambahkan Seperti Yang Di Topologi Bahwa Ethernet Dari BTS Ini Mendapatkan IP Secara Otomatis Dengan Menggunakan DHCP Client Dari Sumber Internet Oke Berarti IP DHCP Client Kita Tambah Interface Yang Tadi Adalah Ethernet Apply Oke Sampai Bound Ini Kita Sudah Mendapatkan IP Secara Otomatis Karena Kita Meminta IP Dari Sumber Internet Karena Memang BTS Rata-rata Menggunakan DHCP Service Client Dan Server Oke Lalu Yang Kedua Kita Tambahkan IP Address Untuk WLAN IP WLAN Bebas Contoh 10 10 10 1 1 2 4 Dengan Interface WLAN Sekarang Sudah Ada 2 Interface Yang Memiliki IP Jangan Lupa Anak Anak Lalu Kita Coba Buat DHCP Server Dengan Interface WLAN Karena Para Perangkat Klien Yang Terhubung Ke BTS Mereka Terhubung Melalui Wireless Sudah Ada DNS Oke Lalu Kita Coba Firewall Untuk Coba NAT Internet Seperti Biasa Pilih Sumber Keluaran Internet Kita Ada Internet Berapa Dengan Aksi Ataupun Action Menyamarkan Oke Agar Seluruh IP Lokal Yang Dari Kita Yang Keluar Ke Ethernet 1 Dia Akan Disamarkan Disamarkan Menjadi IP Public Agar Bisa Internet Lalu Selanjutnya Kita Akan Main Di Firewall Juga Di Filter Agar Di Sistem ISP Salah Satu Keamanannya Bukan Hanya User Dan Bukan Hanya Security Profile Ada Satu Tambahan Keamanan Standar Yaitu Yaitu Menggunakan Adress List Yang Ada IP IP Yang Pada Klien Yang Tidak Terdaftar Pada BTS Itu Tidak Akan Bisa Internet Maka Dari Itu Walau Siapapun Tahu Password Siapapun Tahu Security Profilenya Bisa Connect Radio Kita Tapi Dia Tidak Akan Bisa Internet Selagi Dia Tidak IP Dari Si Klien Itu Tidak Didaftarkan Di BTS Kita Simple Caranya Kita Menggunakan Filter Code Seperti Tadi Kita Menggunakan Keluaran Internet Yang Ethernet Satu Ada Di Level Ada Di Tabulasi Advanced Karena Kita Hanya Akan Mengisi IP Di Address List Artinya Kita Memilih Parameter Yang Source Address List Dan Berarti Hanya Ada Address List Berarti Not Kita Coba Tambahkan Disini Dengan Tulisan Yang Bisa Oke Dengan Action Drop Artinya Semua Akan Di Drop Kecuali Yang Di Address List Oke Oke Semua Akan Di Drop Kecuali Yang Di Address List Disini Belum Selesai Anak Anak Tapi Kita Coba Dulu Ping Apakah Dia Sudah Bisa Internetan Di BTS Oke Anak Anak Bisa Dilihat Disini Bisa Sudah Internetan Kita Ping 88 Dan Google Contoh Yang Sederhana Saja Ternyata Ping IP Dan DNS Dua-duanya Bisa Oke Setelah ini BTS Tunggu dulu Kita Sekarang Coba Untuk Set Yang Klien Pertama Oke Untuk Kita Akan Coba Set Klien Pertama Kita Coba Cabut Kita Masuk Oke Sudah Muncul Ya Anak Disini Sudah Ada Satu Jangan Lupa Ini Belum Diberi User Kita Masuk Sebagai Admin Oke Seperti Biasa Sistem Identity Saya Coba Secara Simpel Saja Klien Satu Oke Ternyata Keluar Kita Coba Masuk Lagi Sistem Identity Klien Satu Oke Sudah Berubah Dan Seperti Biasa User Disini Kita Tambahkan Lapangan Dengan Mode Full Oke Lalu Kita Tambahkan Kembali Yang Umum Dengan Mode Read Selesai Lalu Kita Set Bts Wireless Kita Set Wireless Client Seperti Biasa Jangan Lupa Kalian Bisa Tambahkan Security Profile Dulu Dengan Mode Dynamic Lalu Masukkan Password Harus Sama Oke Oke Apply Oke Sekarang Kita Coba Set Station Sesuaikan Dengan AN Frekuensinya Tadi 5770 Kalau Kalian Ingat Kalau Tidak Ingat Seperti Biasa Menggunakan Range Disini Client 1 Scan Listnya Kita 5770 Wireless Protokol Samakan 80211 Dengan Profile Security Super Channel Oke Kita Coba Scan Muncul Saya Rapanit Oke Kita Connect Dan Sudah Connect To S Seperti Biasa Kalau Kita Lihat Di Registrasi Kalau Memang Password Dari Security Profile Sudah Sama Uptimenya Itu Harus Lebih Dari 10 Ataupun 15 Detik Kita Coba Tunggu Karena Kalau Password Beda Dia Tidak Diterima Dan Pasti Intermittent Connect Terus Nggak Connect Lagi Connect Oke Disini Uptimenya Sudah Jelas Lalu Seperti Biasa Yang Di Topologi Kita Client 1 Disini WLAN DHCP Client Ethernet Kita Tambah Secara Manual Dan Ditambah DHCP Server DHCP Client Plus Dengan Interface WLAN Nah Ini IP Yang Tadi Saya Buat Di BTS 10 10 10 2 5 4 Kita Sudah Dapat Lalu Kita Tambah Adres Yang Baru Untuk Ethernet Karena Yang Akan Mengarah Ke Si Client Yaitu Lewat Ethernet Menggunakan IP Standar Saja Jangan Lupa Interface Kita Apply Oke Lalu Kita Buat DHCP Server Karena Kita Tahu Client Pengennya Langsung Jadi Tidak Mungkin Ada Client Misalkan Seorang Ibu-ibu Harus Menggunak Harus Men-setting Sebuah IP Secara Statik Itu Gak Mungkin Walaupun Mungkin Tapi Kemungkinannya Sangat Kecil Sekali Jadi Client Itu Pasti Harus Pengen Terima Jadi Simpong Oke Selesai Habis Itu Jangan Lupa NUT Karena Keluaran Kita Yang Akan Dimaskurin Adalah Lewat WLAN Jadi Pilih Lewat WLAN Action Maskurin Oke Kita Coba Ping Time Timeout Kenapa Timeout Karena Di BTS Saya Sudah Buat Filter Karena IP Si Client Satu Belum Didaftarkan Oke Nah Ini Segini Sudah Oke Berarti BTE Client Satu Sudah Selesai Sekarang Kita Coba Client Dua Ya Oke Sabar Berudah Kita Coba Client Dua Ini Dia Oke Kita Coba Client Dua Masukkan Oke Sudah Ada Disini Masukkan Admin Selesai Seperti Biasa Kita Tambah User Juga Lapangan Dengan Group Full Dan Kita Yang Read Itu Umum Oke Seperti biasa Langsung Ke Menu Wireless Terima Masukkan Ininya Kita Samakan Saja Agar Lebih Mudah 570 770 Radio Name Client 2 Scan List Samakan Agar Dia Mengunci Tidak Tidak Perlu Mencari Cari Lama Lagi Dengan 011 Super Channel Oke Kita Apply Oke Dulu Jangan Lupa Security Profile Sama Harus Disamakan Seperti Yang Tadi Ingat Namanya Boleh Bebas Yang Pasti Ini Isi Dari Password Security Harus Sama Oke Kita Lihat Cek Kita Ubah Set Apply Kita Coba Scan Kita Cari Sudah Ada Saraya Connect Seperti Biasa Kita Sudah Connect Connect To S Artinya Password Dari Security Profile Tidak Ada Yang Salah Kita Sudah Lihat Ya Uptimenya Sudah 11 12 Kita Sambil Menunggu Oke Sudah Aman Seperti Biasa Sama Seperti Settingan Yang Disini Ya Di Klien 2 Sama Dengan Klien Satu Hanya Beda Nama Saja Tapi DACP Klien Kita Tambah Yang Interface VLAN Oke Sudah Dapat Yang Tadi 254 Yang Ini 253 Lalu Kita Tambah IP Address Jangan Jangan Lupa Lupa Untuk Ethernet 192 168 0.1 Slash 24 Mungkin Kalian Bertanya Tanya Pak Kenapa Kalau IP Ethernet Antara Klien 1 Dan Klien 2 Sama Tidak 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 WLAN Ya Karena Di Perangkat BTS Kita Antara BTS Dan Klien Semuanya Terhubung Lewat WLAN Makanya Saya Meminta IP Secara Otomatis Gimana Diberikannya Aja Oke Jangan Lupa Tambahan Di ACP Server Dengan Ethernet Next 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 Oke Sudah Selesai IP Firewall Jangan Lupa Not Ininya Pilih WLAN Kita Pilih Yang Mas Gere Apply Oke Ini Kalau Diping Pasti Harus Timeout Juga Oke Nah Karena Dari Itu Kita Coba Yang Di BTS Sebagai Boss Ataupun Sebagai Manager Kalian Harus Memasukkan IP Yang Di Client Agar IP Terdaftar Supaya Bisa Internet Kita Cek Oke Ini BTS Saya Saya Masuk Pake Boss Oke Mungkin Bertanya Tanya Apa Gimana Caranya IP Nya IP Si Client Bisa Ketahuan Kita Karena Untungnya Kita Menggunakan IP DHCP Server Maka Dari Itu Kita Misalnya Melihat Di IP DHCP Server Lalu Ada D-List Disini Lihat Ada Client 2 Dan Client 1 IP 10 10 253 10 254 Nah Kedua IP WLAN Yang Terdaftar Ini Harus Kita Masukkan Kedalam Filter Kenapa IP WLAN Yang Kita Masukkan Karena Memang Mereka Adanya Di WLAN Keluaran Mereka Yang Untuk Internet Ada Di WLAN Jalur Mereka Di Client Jadi Kita Masukkan Nah Di Filter Sudah Ada Kita Masukkan Address List Plus Jangan Lupa Ini Sudah Ada Yang Bisa Kita Masukkan 10 10 10 254 Jangan Lupa Kita Berikan Comment Ini Client 1 Kalau Nggak Salah Apply Oke Sekarang Kita Test Client 1 Ya Kita Coba Test Client 1 254 Ya Kita Masuk Coba Menggunakan Telnet Client 1 Ini Dua-duanya Sudah Connect Client 1 Kita Make Telnet Ya Cepat Min Aja Biar Cepat Oke Kita Lihat Sini Client 1 Ya Dinat Nya Masih Bisa Dinat Sudah Diaktifkan Sudah Didaftarkan Kita Coba Pink 888 Dia Bisa Kita Coba Pink Google Sama Bisa Juga Artinya Ini Client Sudah Bisa Kita Coba Sekarang Masuk Ke Client 2 Yang Belum Didaftarkan Lewat Telnet Saja Biar Cepat Oke Ini Client 2 Karena IP Belum Didaftarkan Yang Client 2 Kita Coba Pink Pasti Masih Timeout Sekarang Kita Secara Real Time Kita Tambahkan Sama Dengan Yang Bisa IP 10.10.10.253 Ini Untuk Client 2 Kasih Comment Client 2 Oke Oke Lihat Lihat Sekarang Sudah Bisa Ini Untuk Client 1 Ini Untuk Client 2 Yang Ini Untuk Firewall Kita Coba Matikan Keduanya Dan Dua Duanya Timeout Ketika Kita Nyalakan Salah Satu Client 2 Yang Sebelah Sini Oke Client 2 Jalan Client 1 Tidak Mati Ini Salah Satu Keamanannya Jadi Kalau Kita Di SP Masih Secara Manual Gak Apa Ketika Ada Suatu Pelanggan Yang Belum Bayar Gak Usah Capek Dan Gak Usah Jauh Jauh Cukup Masuk BTS Lalu Disable Saja Address List IP Si Client Tersebut Maka Dari Itu Penamaan Dari Penamaan Dari Comment Ini Sangat Penting Untuk Mengetahui Karena Jika Tidak Dinamai Kita Bingung Si IP Ini Milik Si 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 Oke Untuk Dua-duanya Sudah Didaftarkan Kita Coba Tes Di Salah Satu Client Apakah Laptop Saya Sudah Bisa Internet Karena Memang Yang Harus Dites Adalah Si Laptop Kita Coba Internet Dan Alhamdulillah Sudah Bisa Langsung Tereh Barudak Kita Tes Speed Test Kecepatan Kita Kita Tunggu Apakah Berjalan Ternyata Berjalan Speed Test Kita Ternyata Kita Tidak Belum Main Limitasi Anak-anak Dan Nanti Limitasi Adanya Di BTS Adanya Di BTS Bukan SXT Client Jadi Akan Ada Tambahan Lagi Nanti Untuk Sistem Limitasi Bandwidth Karena Ini Masih Dilos Tapi Setidaknya Yang penting Berjalan Untuk Praktek Kedepannya Baru Kita Akan Coba Tambah Limitasi Bandwidth Agar Sesuai Dengan Permintaan Bandwidth Dan Kebutuhan Jadi Kalau Dia Pengen Belanganan Yang 10 MB Dengan Perbulannya Tergantung Dari SP Kalian Apa Kita Coba Limit Segitu Oke Ini Sudah Bisa Mungkin Kalian Pengen Lihat Youtube Kita Lihat Youtube Sudah Bisa Oke Ya Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Salah Ataupun Yang Lainnya Ini Video Untuk Pembelajaran Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh